Badan Pusat Statistik atau BPS menyampaikan bahwa jumlah penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15 tahun ke atas per Februari 2024, sebanyak 214 juta orang, meningkat segmenikan dari kondisi Februari 2020. Angkatan kerja tersebut terdiri dari dua kelompok, yaitu angkatan kerja sebanyak 149,38 juta orang, dan bukan angkatan kerja sebanyak 64,62 juta orang. Angkatan kerja merupakan mereka yang aktif masuk ke dalam pasar tenaga kerja, baik mereka yang sudah bekerja maupun yang belum atau tidak bekerja atau pengangguran. Tambah mereka yang sementara tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok. Prinsipnya angkatan kerja mereka yang menawarkan diri masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Sedangkan yang bukan angkatan kerja itu penduduk usia kerja 15 tahun ke atas tadi, tetapi tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Kalau tidak bekerja tapi mencari, masuknya angkatan kerja. Nah, sedangkan usia kerja tapi tidak mencari, itu masuknya bukan angkatan kerja. Antara lain karena sedang bersekolah atau mengurus rumah tangga, yaitu rumah tangga. Persentasi dari angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja itu disebut tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK yang sebesar 69,80 persen pada Februari 2024. TPAK sebesar itu merupakan yang tertinggi untuk kondisi bulan Februari selama belasan tahun terakhir. Jadi ini fenomena menariknya. Dan memang TPAK kondisi Februari selama 3 tahun terakhir, jadi tahun 2022 sampai dengan 2024, ini cenderung meningkat. Pada tahun-tahun sebelumnya berpluktuasi, kadang meningkat, kadang turun. Perlu kita pahami bahwa TPAK dianggap merupakan rasio penduduk usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Tadi sesuai definisi ya, ini kadang dipakai sebagai salah satu indikator dari potensi pertumbuhan ekonomi. Jadi kan dengan makin banyaknya orang masuk pasar tenaga kerja, itu berarti adalah potensi menjadi faktor produksi yang akan mendorong ketumbuhan ekonomi. Dari sudut pandang ini, kenaikan TPAK merupakan fenomena yang cukup mengembirakan. Tetapi kalau dilihat dari sisi yang berbeda, peningkatan TPAK itu mencerminkan banyak orang terpaksa masuk pasar tenaga kerja, padahal masih usia sekolah. Nah, untuk memahami itu, kita harus melihat TPAK-nya itu antara lain ditopang usia berapa. Nah, sayangnya untuk data Februari 2024, BPS belum memublikasi, biasanya masih 1-2 bulan lagi, tentang angkatan kerja berusia 15-24 tahun. Ada klasifikasi 5 tahunan ya, 15-19, 20-24, 25-29, dan seterusnya. Yang disebut usia muda itu 15-19, dan kelompok 20-24. Belum ada data untuk Februari 2020. Tapi melihat tren sebelumnya, misalnya data Februari 2023 dan Agustus 2023, itu angkatan kerja yang berusia 15-19 tahun, itu pada Februari 5,79 juta, dan pada Agustus 6,34 juta. Bisa dibayangkan ya, usia 15-19 tahun masuk ke pasar tenaga kerja, baik kerja maupun jadi pengangguran, padahal kan itu usia sekolah, bahkan belum usia kuliah. Nah, lalu begitu juga dengan usia 20-24 tahun, sebanyak 15,59 pada Februari, ke-23, dan 15,85 juta pada Februari 2024. Jadi, keduanya ini mencapai kisaran 15% dari total angkatan kerja. Dengan demikian, PPAK yang tinggi saat ini menurut saya lebih mengindikasikan makin banyaknya orang yang terpaksa masuk pasar tenaga kerja karena kondisi ekonomi rumah agaknya. Jadi, bukan fenomena yang mengembirakan.